Halo wasbro, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi untuk materi UDU 17 modul development dilanjut dari video sebelumnya di video sebelumnya kita sudah saya sudah menjelaskan tentang sedikit tentang introduction apa itu UDU dan di video kali ini saya akan mendokumentasikan proses preparing atau persiapan untuk development UDU atau development environment dari UDU oke, saya semestikan teman-teman sudah melihat atau mempelajari tentang apa itu UDU dari dokumentasi atau tutorial yang ada di yang diberikan oleh UDU website ini dari community lalu tutorials terutama untuk bagian getting started ya seenggaknya sudah saya asimkan teman-teman sudah tahu apa itu UDU dan bagaimana sedikit tahu bagaimana cara mengoperasikan UDU ya dari video tutorial ini oke dan sekarang kita masuk ke proses persiapan untuk environment development dari modul UDU ya jadi misalkan kita mau custom modul, kita mau buat custom modul, nah disini kita akan sama-sama belajar oke, langkah pertama kita harus pergi ke dokumentasi tentu saja caranya dengan mengklik menu community lalu di bagian learn ini ada documentation ya kita pergi ke menu documentation kita pergi ke dokumentasi dari UDU lalu disini ada user guides dan juga developer guide white paper installation training center certification dan juga legal ya nah kita karena kita developer kita pilih yang developer guide ya sebenarnya nanti satu tempat juga dia satu repository nah disini ya kalau user guide tadi yang disini karena kita developer jadi kita pilih yang developer oke, tapi sebelum itu saya mau di video sebelumnya kan saya menyebutkan bahwa saya akan membangun infrastruktur UDU development UDU environment development dengan menggunakan docker ya jadi dengan bantuan docker tapi tidak dengan bantuan dengan tidak memasang UDU dari source code gitu ya nah sebenarnya itu kita bisa temukan informasi itu dari database management nah disini this guide provides instruction on how to install maintain and upgrade UDU databases disini di bagian installation disini jelaskan bahwa depending on the intended use case there are multiple ways to install UDU ya jadi ada banyak cara untuk menginstall UDU mulai dari dengan cara online is the easiest way to use UDU in production or try it jadi kalau teman-teman mau coba sekedar coba atau coba di production atau sekedar coba-coba itu bisa dengan menggunakan online atau juga package installers are suitable for testing UDU and developing modules they can be used for long term production with additional deployment and maintenance work ya package installers juga bisa lalu ada source install provides greater flexibility as it allows for example running multiple UDU version on the system it is adequate to develop modules and can be used as a base for production deployment ya ini yang direkomendasikan oleh UDU dokumentasi ya kalau kita mau coba development nah ini yang mau saya gunakan nih a docker base image is available for development or deployment nah jadi kenapa saya tidak pakai source install karena saya sudah coba di sistem operasi saya ars.linux ya saya gagal menginstall dependensi dari UDU ya untuk UDU 17 UDU 17 nah jadi saya prefer untuk proses development environment di sistem saya saya lebih prefer menggunakan docker ya karena lebih praktis saya tidak perlu install library yang bisa jadi gagal kalau di sistem operasi saya jadi lebih praktis kalau saya pakai docker nah jadi itu dia alasan kenapa saya ingin mencoba mendokumentasikan proses belajar ini dengan UDU 17 membangun modul custom modul dengan menggunakan source yang dari docker oke selanjutnya requirement yang dibutuhkan adalah tentu saja ini ya python jadi karena UDU ini ada di atas python sebentar kalau tidak salah supported version disini ya UDU 17 akan disupport sampai oktober 2026 oke sebentar UDU on premise ya saya lupa ada di mana untuk yang requirement ya general setting bug fix upgrade mungkin oke saya lupa ya ada di mana pokoknya requirementnya kita harus pakai python versi 3.10 untuk yang UDU versi 17 ya jadi minimal di python 3.10 atau lebih tinggi di atasnya terus tentu saja docker ya jadi ekspektasi saya teman-teman sudah install sudah punya python di sistemnya python 3.10 atau ke atas dan juga docker ya di sistemnya oke python bisa dilihat kalau saya juga sudah memasang python di sistem saya saya pakai versi 12 ya 3.12 lalu untuk docker saya juga sudah pasang docker versi 27.0 0.3 ya di sistem saya oke selanjutnya adalah saya mau jelasin sedikit tentang docker ya jadi infrastruktur yang akan kita gunakan untuk proses development environment ini jadi karena kita pakai docker kenapa kita pakai docker tadi untuk mempermudah proses instalasi atau proses development tanpa harus menginstall itu membutuhkan waktu untuk apabila gagal juga kita harus troubleshooting kenapa bisa gagal library apa yang kurang tapi dengan docker kita sudah langsung dapat seluruh aplikasi uduh tanpa harus repot-repot untuk memasang dari source code gitu ya nah jadi infrastrukturnya itu modelnya seperti ini ini adalah contoh sebelah kiri ini adalah contoh infrastruktur yang dibangun dengan docker kalau yang di kanan ini adalah dengan hypervisor atau virtual machine ini yang yang menggunakan virtual machine tapi kita akan menggunakan docker nah jadi saat ini di sistem saya itu sudah ada docker dan juga sudah ada sebutnya container beberapa container yang saya gunakan servisnya contohnya seperti kalau teman-teman mau lihat docker psa nah disini ada dua service ada dua container dan ini ada dua service yaitu service postgres dan juga service redis jadi saya tidak menggunakan service postgres kl dari sistem operasi saya saya tidak memasang dan juga redis saya tidak pasang di sistem operasi tapi saya menggunakan tapi saya memasangnya via container docker jadi saya mendapatkan service database postgres dan juga service database redis itu dari docker nah untuk yang udu sekarang kita juga akan memasang di docker sebagai docker container jadi nanti kita akan pasang sebuah container yang berisikan aplikasi udu dan juga udu itu membutuhkan container postgres kl jadi dia membutuhkan container postgres kl untuk menyimpan datanya oke sekarang kita ini tadi tentang infrastruktur dari docker jadi kita nanti akan memasang udu dengan docker jadi kita perlu membangun pemahaman tentang infrastruktur docker ini oke sekarang untuk mendapatkan image dari udu kita bisa dapatkan di docker hub docker hub ini adalah docker registry docker registry itu seperti macamnya repository jadi banyak repository yang tersedia nah ada juga banyak image udu yang ada di docker hub ini tapi kita akan pakai yang official atau docker official image ini dari udu langsung ada juga selain dari udu langsung ada juga dari bitnami bitnami charts ini juga ada tapi kita akan pakai yang dari udu langsung nah sebenarnya yang dari udu langsung ini ini udah bagus banget dokumentasinya udah dijelaskan juga ada cara membangun docker compost example nya juga sudah disediakan jadi nanti kita akan sedikit nyontek dari sini tapi kita akan modifikasi sedikit terutama di bagian environment karena nanti kita akan simpan sendiri di dalam satu file tersendiri lalu kita juga tidak akan kita juga akan modifikasi untuk yang volumes nya ini jadi volumes nya ini tidak akan saya simpan dalam bentuk volumes docker volumes tapi saya akan simpan dalam bentuk file disini saya bisa tahu kalau disini jelaskan kalau image dari Udu ini membutuhkan PostgreSQL server yang berjalan jadi nanti kita akan juga memasang service PostgreSQL dari docker compost ini juga sudah dijelaskan disini service web Udu 17 lalu ada database image PostgreSQL dia pakai 15 jadi Udu ini ada depends on database database nya itu ngambil dari PostgreSQL seperti ini jadi ini sedikit tentang docker dan docker hub lalu kita akan langsung mulai untuk hands-on membuat mempersiapkan development environment oke biasanya saya akan buat di directory tertentu saya akan masuk ke directory lab lalu saya akan buat directory bernama Udu 17 modul dev modul dev gitu aja saya akan masuk ke directory tersebut nah di directory ini saya sesuai dengan yang ada di dokumentasi Udu kita akan bikin docker compost karena kita akan menjalankan service dari Udu dan juga database menggunakan docker compost kenapa pasti kita harus pakai docker compost ini seperti resep gitu ya jadi docker compost ini seperti resep yang bisa kita jalankan kalau kita jalankan docker compost ini dia akan langsung menjalankan dua service ini sekaligus jadi kita tidak perlu menjalankan satu-satu kita buat dulu image container dari Udu baru kita buat lagi container untuk database tapi dengan docker compost kita sudah bisa langsung menjalankan kedua service ini secara bersamaan oke jadi pertama yang akan kita lakukan adalah membuat file bernama docker compost dot yaml oke kita akan buka dengan text editor teman-teman bisa pakai text editor apa aja disini saya pakai film kemudian kita akan modifikasi dari docker compost yang sudah diberikan oleh registri Udu yang ada di docker hub ini kita akan copy bagian ini oke kita paste aja biar cepat prosesnya nah disini saya tidak perlu version jadi kita akan modifikasi web ini juga akan saya ganti jadi Udu terus saya akan kasih nama container underscore name titik 2 Udu gitu ya jadi nanti akan bertindak sebagai nama container lalu image yang digunakan adalah Udu versi 17 jadi versi 17 ini adalah versi terbaru yang ini yang kita gunakan kemudian depends on disini ada satu lagi environment environment ini juga saya tidak pakai tapi saya akan pindahkan sebagai environment file nanti kita akan taruh sebuah file bernama dot environment langsung kita bikin dot environment saya akan bikin file baru namanya dot environment saya akan buka di bawah disini nah disini kita akan menyimpan environment variable untuk si container yang wudu jadi sesuai dokumentasi disini kita bisa lihat bahwa dia perlu password host atau user gitu nah ini ada host user sama password ini untuk yang wudu jadi kita akan simpan kita akan simpan ke dalam environment variable kita kasih keterangan disini komentar wudu environment naman gitu ya terus secara default dia punya host itu adalah wudu postgres oh wudu postgres ini akan sesuai dengan nama dari ininya service ya jadi saya akan kasih nama disini wudu postgres ya kenapa saya namakan seperti ini karena sebenarnya di docker ps saya saya sudah punya container yang bernama postgres jadi saya perlu menspesifikan container name untuk service yang ini namanya adalah wudu postgres seperti ini kemudian usernya wudu passwordnya juga wudu seperti ini sip kemudian kita lanjut ke tadi environment variable sekarang depends on database berubah namanya service jadi wudu postgres kita copy aja biar gak typo si portnya defaultnya 8069 ini adalah port yang nanti akan dipublish ke host ke kita jadi nanti kita akan buka di browser berdasarkan port yang ini kalau teman-teman mau ganti misalkan port ini sudah digunakan oleh aplikasi lain bisa diganti di bagian sininya misalkan 70 atau 71 atau 72 gitu ya tapi karena saya belum pakai jadi saya akan menggunakan port defaultnya dan port yang ini adalah port yang digunakan oleh container untuk mempublikasikan servicenya jadi ini adalah port dari container dan ini adalah port dari host kalau kita sebagai host kita akan akses port yang ini seperti itu kemudian untuk volumes nah volumes ini kita akan modifikasi kita perlu udu web data ini tadi untuk volume saya gak mau pakai ini tapi saya akan gunakan saya akan simpan datanya di dalam directory var lalu ini adalah directory sendiri ya nanti kita akan bikin jadi ini adalah directory atc ini untuk konfigurasi dari udu sebentar kita tadi ke var var nya kita abaikan dulu seperti ini ya ini yang data kita abaikan dulu sekarang saya mau fokus ke yang konfigurasi dari udu nya ya jadi konfigurasi dari udu itu nanti akan disimpan ke directory tempat kita project yaitu disini di dalam directory ini kemudian nanti kita buat directory bernama config nah saya akan mengganti jadi atc terus udu juga ya jadi nanti konfigurasinya akan disimpan di dalam directory yang sama dengan yang ada di dalam kontainernya nah langsung aja kita bikin ya kita akan bikin directory baru bernama etc gitu ya baru udu kayak gini nanti saya akan bikin directory etc dan di dalamnya ada directory namanya udu dan masih kosong ya disini isinya adalah udu dot conf nah seperti ini ya nanti isinya belakangan aja kita lanjut dulu untuk yang kedua volumenya ini adalah addons addons ini tempat kita membuat custom modul jadi nanti kalau kita bikin custom modul kita taruh di dalam addons saya akan kasih nama addons aja karena nanti ini akan dimounting ke dalam container yang bernama extra addons oke kita akan buat directory aja addons seperti ini nah ini dia masih kosong dalamnya selanjutnya adalah farlib udu ini adalah tempat untuk menyimpan dimana database kita data-data bukan database tapi data-data dari udu itu disimpan nah disini saya juga akan simpan di lokal jadi saya akan edit bagian hostnya ini saya akan simpan di dalam directory farlib garis miring udu seperti ini oke berarti kalau seperti ini saya perlu membuat directory bernama farlib udu oke udah jadi ya directorynya jadi nanti di dalam directory ini adalah tempat dimana data-data dari udu nya akan disimpan jadi kalau directory ini saya hapus far ini semua saya hapus maka ketika saya jalankan udu servernya saya akan kehilangan data gitu ya kalau yang di dokumentasi ini dia akan menyimpan di dalam docker volume nah saya tidak mau karena saya kurang terbiasa untuk memigrasikan data-data yang ada di dalam docker volume jadi saya lebih prefer untuk menyediakan menyimpan datanya dalam directory sendiri seperti ini jadi saya bisa akses oke lalu secrets ini juga tidak usah karena kita akan simpan di dalam environment kemudian kita lanjut ke service untuk postgres nya sudah kasih nama udu postgres kita akan gunakan postgres dengan image 16 bukan 15 saya pakai postgres 16 yang stable kemudian environment variable juga kita akan environment file kita juga akan definisikan di environment file disini environment variable nya ada disini kita bisa lihat kita bisa ambil kita simpan lagi di environment file saya kasih nama wdu postgres oke disini value nya untuk postgres db namanya adalah postgres lalu postgres password ini bukan password file tapi postgres password aja namanya adalah udu postgres user udu terus postgres data disimpan di varlib postgres kl data pg data oke ini udah sesuai ya nah udah sesuai environment kita tidak perlukan lagi sip lalu volumes nah volumes ini sama kayak yang tadi di udu saya tidak mau nyimpan di docker volumes ini namanya docker volumes saya tidak mau nyimpan disitu jadi saya akan simpan juga di lokal saya akan simpan di directory project ini lalu var lalu live library lalu postgres kl lalu data lalu pg data ini sebenarnya saya samakan dengan yang ada disini nah ini kita akan bikin directory strukturnya yaitu di dalam varlib kita buat directory baru bernama postgres kl lalu kita buat directory lagi namanya data lalu pg data nah ini sekarang sudah ada dua directory namanya di dalam varlib udu satu lagi varlib postgres kl di dalamnya ada data di dalamnya ada pg data jadi nanti data-data untuk database akan disimpan di dalam directory pg data ini kalau data-data untuk udu akan disimpan di dalam directory udu ini oke kemudian secrets sudah kita simpan di dalam environment jadi kita tidak perlu lalu volume kita juga sudah simpan di dalam lokal disini dan juga disini jadi kita tidak perlu docker volume yang tadi untuk secrets ini kita juga tidak perlu karena kita sudah simpan di dalam environment variable yang di bawah tadi oke kemudian yang kita perlukan adalah networks kita perlu satu networks untuk menghubungkan kedua service ini saya akan kasih nama networks adalah mungkin ini biar rapi saya turunkan ke sini depends on udu postgres oke saya akan kita akan buat network yang namanya network networks titik dua namanya udu network oke yang di bagian postgres kita juga buat network seperti ini kemudian kita define networks networks lalu udu network dipanggil dan driver kita gunakan bridge nah seperti ini oke ini sudah semua docker compost kita sudah ready oke sudah ready ini sudah ready oke sebentar ini saya akan keluar dulu saya gunakan timax new s udu saya biasanya pakai timax oke saya buka lagi untuk docker compost oke environment oke sip nah sekarang kita akan coba jalankan docker compost ini ya cara menjalankannya dengan perintah docker compost start lalu supaya kita tidak agar dia menjadi demonize maksudnya berjalan di background kita gunakan strip d yang ini start d compost shorthand flag d in d strip d oh berarti d doang eh no start service d docker compost docker compost docker compost docker compost start oh bukan start sorry tapi up ya up strip d sorry nah sekarang docker compost kita sudah jalan bisa lihat disini dibuatkan network bernama udu network ini akan sesuai dengan directory project kita namanya ini dibuatkan otomatis kemudian kita juga menjalankan container udu postgres dan juga udu oke sekarang kita bisa cek di docker docker psa untuk ngecek apakah kedua container yang tadi kita buat udu dan udu postgres sudah berjalan lihat disini statusnya up 24 dan 25 detik yang lalu ini nama container nya udu dan udu postgres oke kita bisa akses di entry point yang ada disini ya 869 kalau kita buka di browser localhost 869 nah disini ada keterangan internal server error oke ini karena data yang ada di data untuk database nya atau data untuk udu nya oh data untuk udu sebenarnya itu permission nya salah permission nya keliru kalau kita lihat di var nih ll var var ll var lib oke ini permission nya salah ya dia gak terima kalau si udu ini punya permission yang kita gunakan gitu ya jadi kita harus memodifikasi permission nya agar dapat dibaca agar si udu dapat menyimpan data di dalam directory yang kita sediakan jadi permission nya harus kita ganti nah cara mengganti permission nya itu teman-teman bisa pergi ke baritijo.dev ya baru bisa dicari udu lalu judulnya adalah mudah setup udu untuk development dengan docker ini bisa dibuka aja kemudian nanti ada ini nih di bagian di bagian cooking ya di bagian cooking ini nanti ada keterangan ini dia fix udu data farlib udu directory permission nah bagian ini nomor 7 ini tinggal di copy aja nih docker exec dash u root udu ch on jadi kita ganti permission nya menjadi udu udu kita copy lalu kita paste di project kita docker exec dash u root udu ch on udu udu recursive untuk r ini apa ya saya juga lupa flag r lalu farlib udu enter nah kalau sudah kayak gini tinggal kita refresh sip berhasil ya sekarang udah terbuka jadi sekali lagi kalau mau cari tentang perbaikan internal server error yang tadi itu teman-teman bisa pergi ke website baris hijau cari keyword udu lalu pergi ke bagian cooking dan di bagian nomor 7 ya teman-teman bisa tinggal copy aja dan dipaste ke projectnya sip terus teman-teman bisa lihat log dari log dari udu ya tapi sebelumnya sebentar dulu kita tadi sudah berhasil membuka udu nah ini ada warning 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 your udu database manager is not protected to secure it we have generated the following master password for it nah ini di copy aja oke kita bisa copy dan kita simpan aja di dalam environment variable kita kita kasih nama misalkan master data gitu ya underscore data oke biar gak hilang jadi kita simpan disini master password ini udah disimpan disini juga nah database name oke jadi sebelum menggunakan udu kita perlu mendefinisikan nama database kita ya kita akan kasih nama udu underscore development kayak gitu ya lalu email ini kita dan password kita akan gunakan untuk login kita kasih nama admin admin example dot com lalu password juga admin aja atau passwordnya cominfo 123 admin pagar 123 oke lagi hype banget nih passwordnya jadi kita pakai aja admin 123 admin at cominfo misalkan ya dot com dot 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 go dot id misalkan kayak gitu ya oke admin at cominfo dot go dot id ini juga kita catat ya in case kalau kita lupa ya email sama dengan ini lalu password juga kita catat aja sebenarnya password walaupun ini gak begitu berguna tapi kita akan catat karena mungkin video ini akan kita produksi cukup lama ya cukup panjang jadi kita akan catat agar kita gak lupa lalu phone number gak perlu english language country ini harus diisi ya karena ini berhubungan sama localization dan juga currency kita akan isi Indonesia demo data juga kita akan isi untuk sebagai bantuan kalau kita punya sudah memprovide data untuk demo ya jadi daripada kosongan kita akan provide data agar kita lebih mudah untuk proses developmentnya oke untuk inisiasi pertama kayak gini kita tinggal bikin create database tunggu prosesnya untuk melihat log ya sebentar saya lihat contekan dulu untuk melihat log dari postgresql kita bisa pakai cara ini ya sambil menunggu log target oke ini dia logs f baru nama file tipenya oke kita sekalian belajar bagaimana cara melihat log dari container ya jadi docker psa kita punya dua dua service untuk docker ini yaitu udu yang ini dan juga udu postgres ya udu ini adalah untuk service udu nya udu postgres ini untuk database nya nah cara melihat log dari container udu kita gunakan perintah docker logs lalu f lalu udu nah ini dia ini real time berdasarkan aktivitas yang sedang terjadi di dalam aplikasinya nah ini saya lihat ya get tadi dia mengakses web client autovacum file store nah sekarang kita login tadi loginnya loginnya adalah admin at cominfo dot go dot id lalu passwordnya admin pagar 1 2 3 login kita lihat aktivitasnya oke sip dan voiler oke sekarang udu nya sudah berhasil up and running kita sudah berada di dalam udu nah ini ada tampilan depan tampilan aplikasi ini adalah modul-modul yang secara default sudah disediakan oleh udu ya seperti yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan ada sales restoran invoicing CRM accounting inventory website dan lain sebagainya ini ada beberapa yang belum dipasang dan juga ada sudah beberapa yang sudah terpasang jadi kita kalau kita perlu kita tinggal activate aja oke mantap baru ini tadi adalah aktivitas cara melihat log dari udu udu nya kalau kita mau lihat log dari service yang postgres kita tinggal gunakan docker logs f lalu pakai tab juga bisa nah kita mau ambil yang udu postgres ini enter nah ini adalah aktivitas dari database si udu nya seperti ini postgres gl 16.1 debian jadi yang di atas ini adalah log dari udu kita akses dengan menggunakan perintah docker logs f udu kalau yang di bawah ini adalah logs untuk postgres gl udu nya oke untuk docker compost tadi ini sudah cara menjalankannya ya kita exit dulu untuk log nya tadi menjalankannya sudah sekarang cara menghentikan cara menghentikan prosesnya docker psa nah kita bisa lihat disini dia ada kedua container sekarang kalau saya mau stop docker compost saya lakukan down kalau tadi cara ngejalanin kita pakai up terus strip d kalau untuk menghentikannya kita pakai down down ini akan menghentikan dan juga menghapus containernya stop 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 dan juga dihapus dia diberhentikan dan juga dihapus kalau saya akses docker psa nah sekarang service dari udu nya sudah gak ada kalau kita refresh juga di browser dia akan offline kalau kita ctrl shift r dia akan hilang dia akan offline seperti ini jadi gak ada nah untuk menjalankannya lagi tadi kan kita sudah buat database kita sudah buat akun nah cara ngejalankannya lagi untuk mengecek apakah datanya yang tadi kita buat ini persisten atau enggak di dalam apa nah ini ya udah kesimpan kan di dalam direktori var lib udu dan postgres ini kita akan coba jalankan lagi ya docker compose up strip d oke docker psa cek oke sudah up semua aman nah sekarang di website kita refresh refresh oh kenapa gak jalan refresh oh sebentar something wrong kenapa ini localhost 86.9 86.9 udu kenapa ya localhost 86.9 entry point nah kita ketemu bug nih ya saya terutama error nih kayaknya ada error 17 docker udu postgres permission sih gak perlu ya karena servernya udah jalan docker compose down oke saya coba jalankan lagi saya gak mau pakai strip dia deh biar pengen ngeliat ininya apa ada error apa nah ini deh connection match varly postgres data-data hbconv host all scramsa oke oke disini ada error tentang connection match file host all scramsa port 5432 database service ready to accept connection password match file password postgres password password postgres password exit code database file docker psa docker psa docker compose down oke mungkin ada something wrong disini jadi saya akan coba comment dulu oke takutnya bagian password ini dia meng-overwrite dari data yang lain docker compose kita jalankan lagi up postgres aman oke bener ya tadi kayaknya passwordnya ngaco tuh jadi kita bisa refresh nah aman nih oke ya jadi tadi kesalahannya adalah saya nyimpan password ini harusnya gak boleh kayak gitu ya gak boleh dalam keadaan terbuka harus di komentar ya sip jadi docker kita sudah aman nah ini dia oke selanjutnya ini adalah oh tadi kita mau ngecek ya misalkan kita install satu modul nih ya install satu modul misalkan modul apa ya modul website ya misalkan modul website kita akan install nah di sebelah kanan bawah ini ada keterangan loading ya artinya dia sedang melakukan proses instalasi kalau kita lihat di log juga dia sedang melakukan proses instalasi jadi kita tunggu proses instalasinya sampai selesai kalau dia berhasil nanti dia akan dibawa ke halaman depan atau ke bagian modul yang paling pertama dari menu ini kita akan lihat aja oke masih proses instalasi masih proses instalasi oke oke udah selesai dia refresh dan akan dibawa ke mana nih dia akan redirectnya kemana nih ya redirectnya akan dibawa kemana oh oke redirectnya akan dibawa langsung ke dalam website konfigurator oke sekarang aja deh kita coba tapi ntar aja deh saya gak mau ngebikin website dulu tapi kita coba dikit-dikit untuk bikin website misalkan yang ini kali ya use this time kayak sih text time tapi mudah-mudahan gak text time tip once loaded followed kita lihat log ya oke jadi disini kita bisa bikin website sama halnya seperti di wordpress ya dengan drag and drop dan nah ini lihat ilustrasinya ya ada sidebar yang sebelah kanan kita bisa gunakan untuk mengatur dari komposisi atau layout yang ada di websitenya tinggal drag and drop pilih komposisinya masukin beberapa widget-widget kayak gitu ya wah ini jadi text time banget nih proses installasinya oke udah selesai ini kita coba nih ya tambah kita coba bikin edit lalu nah ini dia akses domainnya langsung domain front page di depan kita ya jadi halaman pertama dari domain kita come on kayaknya text time ini ya jadi kayaknya kita skip aja untuk yang website nanti kita akan bahas di topik sendiri oh ini udah nih kayak misalkan saya mau kasih ini kayaknya misalkan kayak cover maybe or heading feature image gallery banner cover ya biasanya ya nah seperti ini nah jadikan terus misalkan di section selanjutnya kita mau kasih banner maybe banner ya nah nih atau si covernya nih di setelah banner itu juga bisa kayak nah kayak gini ya terus kita save ya misalkan tadi kita juga bisa ganti text textnya ya nah kita bisa publish atau kita bisa gak publish kayak gitu oke kita balik lagi ke apps sip sekarang kita sudah berhasil menjalankan udu dengan docker compost ya dengan docker kemudian saya akan demonstrasikan proses kita stop dulu deh tadi kan untuk menjalankan udu saya menjalankan beberapa perintah yang cukup panjang ya docker compost up itu untuk menjalankan udu lalu docker compost down itu untuk menghentikan atau bisa juga docker compost restart itu untuk merestart udunya apabila sudah berjalan misalkan pakai compost update nah ini kan dia udah jalan ya kita mau stop kalau kita mau restart kita tinggal docker compost restart nah nanti dia akan merestart si udunya nah ini kan perintahnya cukup panjang ya kita bisa sederhanakan saya lebih suka menyerhanakan dengan menggunakan macfile jadi saya akan bikin macfile disini macfile oke di macfile ini saya akan definisikan pertama ini dulu nama aplikasinya yaitu docker lalu ada docker compost itu perintahnya adalah doxy docker ini variable docker compost jadi nanti variable ini saya akan panggil lagi tapi saya akan definisikan biar lebih gampang lalu untuk container container dari udu namanya adalah udu itu saya ambil dari environment variable yang ini container udu namanya udu terus container dari database namanya adalah udu database eh udu postgres ya sorry udu postgres postgres kemudian kemudian tadi kita simpan itu ya kasih nama database database web itu kita kasih nama udu underscore development nah ini kita juga perlu simpan biar gak lupa saya akan saya akan jadikan macfile juga web db name sama dengan udu underscore development seperti ini sip kemudian mungkin saya bisa buat help selanjutnya lalu disini add echo available targets oke selanjutnya disini add echo eh tuh wak start dulu kemudian nanti ada stop ya perintah yang untuk jalankan container untuk menghentikan container lalu untuk merestart container kemudian untuk ke console kita juga bisa masuk ke dalam console dari udu lalu kita juga bisa masuk ke dalam postgreSQL interactive shell yaitu dengan psql kemudian kita tadi juga bisa lihat logs dari udu kita juga bisa lihat logs dari database nah jadi nanti ketika make file ini dipanggil nah kita punya perintah-perintah ini jadi tinggal make start gitu ya untuk ngejalanin containernya eh salah wdu nya atau make stop untuk menghentikan prosesnya atau make restart untuk restart dari wdu containernya atau untuk masuk ke console tinggal make console gitu atau make psql untuk masuk ke psql untuk masuk ke postgreSQL interactive shell atau untuk melihat log dari udu logs udu kayak gini atau logs database jadi lebih sederhana dari yang perintah sebelumnya kita bisa tambahin keterangan seperti keterangan dari comment ya ini untuk start the compost with diamond jadi kita tinggal start tanpa perlu pakai strip-strip dia gitu ya lebih sederhana lalu ini stop the compose 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 oke restart ini berarti restart the compose lalu console ini console ini adalah wdu interactive console ya misalkan kayak gini sip ini berarti postgreSQL postgreSQL interactive shell lalu logs ini adalah keterangannya logs the wdu container lalu ini juga logs the postgreSQL container nah nanti kalau kita make dia sekarang sudah ada keterangan dari commentnya kemudian disini seperti biasa kita kita buat ininya ya kita panggil tadi yang start lalu ada stop lalu ada restart lalu ada console lalu ada psql lalu logs ini nanti kita akan define karena dia perlu spasi ini kayaknya spesial perlakuan oke terus pony eh pony titik 2 saya sambil lihat contekan dulu oke disini ponynya start stop restart console eh salah startup start console psql logs wdu sama db sip ya ini jangan lupa pakai titik depannya nah oke sekarang tinggal kita definisikan masing-masing dari perintahnya untuk start ini perintahnya adalah kita panggil si eh sebentar berarti perintahnya adalah docker compost ya yang di atas nih baris 15 docker compost kita akan panggil itu dollar buka kurung docker compost up lalu pakai daemon ya oke baru yang kedua stop ini berarti docker compost down lalu untuk yang restart ini docker compost restart lalu untuk yang console console ini kita pakai perintah docker docker aja baru exact it lalu kita panggil container ya yaitu container udu ya karena kita mau masuk ke container nya si udu container udu lalu usernya adalah udu shell lalu database host sama dengan nah ini panggil container database yaitu udu postgres lalu panggil juga ini database database yang kita pergunakan web database name lalu nama container nya yaitu adalah container udu sip lalu password password container udu eh ntar nih container udu ya panggil juga password nya kalau gak salah ini password karena namanya semua container udu udu itu sama kayak yang ada disini user sama password ini adalah host nya host nya sebenarnya adalah container udu postgres tapi saya pakai nama container database sip oke selanjutnya untuk yang psql ini komennya adalah docker lalu exec it psql user nya adalah container udu container udu ini isinya adalah udu gitu ya jadi user nya adalah udu terus kita perlu database name nya nah database name nya adalah container container salah semua nih harusnya container oke container 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 udu kemudian ini isinya adalah web database name sip untuk ini kita akan coba coba dulu make start make stop make restart docker compose restart oke make stop sip make psql no search container oke container nya gak ada make start dulu oke sekarang kita coba yang make console dulu ya kita akan masuk ke dalam container container udu oke kita sudah berada di dalam container udu untuk exit kita bisa environment gimana cara ngecek environment ya saya lupa ya kita exit lagi dulu yang jelas kita berhasil masuk lalu ada terakhir make psql ya make psql ini untuk kita masuk ke dalam container udu ntar sebentar docker xe psql udu database udu development error response from diamond no search container psql hah container psql nya gak ada sebentar psql container psql docker exec container psql oh sorry docker exec 8 ini kurang kurang nama container yaitu container database nah sip make make psql nah kita berhasil masuk caranya kita tinggal cek ada database apa aja di dalamnya tuh ya ini adalah isi dari database database yang dimiliki oleh udu sip kita udah berhasil masuk kita tinggal quit lagi jadi sekarang kita sudah punya possible comment untuk start stop restart console psql nah sekarang untuk yang locks ya locks ini agak kompleks karena dia ada dua kata dua keyword kayak gitu ya saya lihat kontekan dulu sorry oke udah hampir sejam lock target oke disini mungkin saya bisa langsung copy paste aja ya biar cepat nanti teman-teman tinggal lihat aja dari videonya nah disini tadi ini adalah contekan untuk yang locks ya agar bisa dua kata ya jadi kalau misalkan kita define phonenya disini lalu perintahnya adalah seperti ini call lock target wordnya dua terus make comment goals ya nah disini kondisinya lock target apabila attribute yang pertama berisi udu maka dia akan menjalankan perintah yang ini docker-compose locks lalu nama kontainernya yaitu udu ya lalu kalau perintah attribute selanjutnya adalah berisi db maka perintah yang dijalankan adalah ini locks container db ya kalau selain dari kedua itu maka invalid locks target use max locks udu atau max locks database ini hanya output aja kita akan coba max locks udu nah dia akan masuk ke dalam locks untuk udu ya oke sekarang kalau yang db make locks db nah dia akan mengambilkan locks untuk database nya oke lalu untuk misalkan kita ganti nama yang jadi yang lain dia akan mengambilkan invalid locks target use make locks udu or make locks database ya sama seperti yang ada disini sip ini dia perintah untuk comment untuk menjalankan merestart dan juga melihat lock dan juga masuk ke dalam console dari postgreSQL dan juga udu nya ya agar kita proses development nya lebih praktis jadi tidak perlu jalankan docker compose up docker compose down docker compose restart kayak gitu ya atau docker compose locks eh docker locks bla 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 nah kita tinggal menggunakan make start make stop make restart make console make psql atau make locks uduh atau make locks db untuk mengoperasikan apa uduh yang kita gunakan di development environment yang kita gunakan ini ya oke ada yang terlewat gak ya kayaknya udah semua yang pengen saya cover saya cek dulu catatannya udah jalan videonya 55 menit ya cukup lama untuk video kedua gak apa-apa lah ya namanya juga video teknikal oke kayaknya udah semua sih yang pengen saya cover website nya juga udah sekarang nanti di video selanjutnya oke sekarang untuk video selanjutnya kita akan langsung ngebahas tentang dokumentasi yang ada disini ya developer lalu bagian if you are new to uduh or web application development start with the server framework 101 tutorial nah nanti disini kita akan membuat custom modul ya kita akan membuat custom modul dari chapter 1 sampai chapter 15 ya sebenarnya chapter 15 ini kayaknya gak ada isinya oke sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih sudah menonton video kali ini ya thank you selamat menikmati